Seperti inilah perjuangan warga Banjar Pancar Dawo Kelurahan Pendam Kabupaten Jembrana untuk mendapatkan air bersih. Krisis air bersih yang tiap musim kemarau terjadi membuat warga rela menyusuri sungai dan menaiki bukit terjal agar mendapatkan sumber mata air bersih. Dari sumber mata air bersih sejauh hampir 5 km inilah, kemudian disalurkan melalui pipa menuju baku penampungan yang kemudian disalurkan kembali ke masing-masing rumah warga. Tiap musim kemarau pasti sudah berulang-ulang, tiap kemarau pasti keringan, krisis air. Ini yang diambil air apa ini? Ini sumbernya dari air kelepusan, saya gabung bersama teman-teman. Masa kemarau tetap ada krisis air. Berapa tahun, berapa bulan, masa kekeringan tetap kekuluhan air di kelompok. Guna membantu warga menangani masalah krisis air bersih, PMI Kabupaten Jembrana membantu 750 pipa air bersih dengan ukuran 1 hingga 3 dim kepada warga di Banjar ini. PMI Kabupaten Jembrana bahkan membantu warga memasang pipa air bersih dari sumber mata air menuju baku penampungan. PMI dan warga menargetkan pemasangan pipa air bersih ini akan rampung dikerjakan dalam waktu 7 hari ke depan. Pada hari ini kami membantu masyarakat memasang pipa misasi di kelingkungan Pancar Gawo dengan masyarakat. Dan target ini 7 hari ke depan harus sudah selesai. Dan pemasangan dari kemarin kami melibatkan relawan kurang lebih 30 orang untuk bisa membantu masyarakat memasang pipa misasi dengan target yang kita sudah siapkan. Dengan bantuan pipa air bersih dari PMI ini diharapkan 80 kepala keluarga atau hampir 350 jiwa warga di Banjar Pancar Gawo akan terbebas dari krisis air bersih yang selama ini dialami. IGDRT ke Kompas TV Jemberana, Bali